Intro An Jae Hyun mengungkapkan sisi ceritanya tentang berita perceraiannya dengan Go Hyesun Go Hyesun telah berbicara tentang masalah ini melalui pengacara dan mengungkapkan bahwa dia tidak berniat untuk bercerai Jika kalian belum melihat video yang ini, kalian bisa lihat linknya di deskripsi Pernyataan kuasa hukum Go Hyesun ada di part 2 Untuk yang belum mengikuti beritanya dari awal, kami juga mencantumkan link part 1 dan part 2 Pada 21 Agustus, An Jae Hyun berbagi sisi ceritanya di Instagram sebagai berikut Ini adalah An Jae Hyun Saya sangat menyesal telah menyebabkan keprihatinan dengan kehidupan pribadi saya Saya menikahi Go Hyesun karena saya benar-benar mencintai dan menghormatinya Saya dengan tulus berharap bahwa ini akan diam-diam dijaga karena kami berdua adalah tokoh publik Inilah sebabnya saya berencana untuk tetap diam dan menahan pengungkapan yang tidak terduga kepada publik Namun, saya menulis ini karena hanya potongan yang diungkapkan tanpa konteks apapun Itu berdampak negatif pada orang-orang di sekitar saya Dan saya tidak lagi bisa tetap diam ketika tadi malam saya dicurigai dan dituduh melakukan kesalahan menghubungi beberapa wanita Kehidupan perkawinan 3 tahun terakhir yang kami mulai karena kami inginkan bahagia Tetapi itu juga saat yang memberatkan mental saya Saya mencoba memperbaiki hubungan kami Tetapi tidak mudah untuk lebih dekat satu sama lain Pada akhirnya, kami memutuskan untuk berpisah karena kami tidak bisa setuju Dan saya meninggalkan rumah Sehingga dia dan lima hewan kami dapat hidup dengan nyaman Setelah diskusi terus menerus, Go Hyesun dan saya memutuskan untuk bercerai pada 30 Juli Saya membayar uang penyelesaian yang dihitung dan diatur oleh Go Hyesun Daftar transaksi yang disarankan Go Hyesun termasuk upah harian dan uang yang dia sumbangkan pada saat pernikahan kami Saya memutuskan untuk sepenuhnya mengikuti pendapatnya Ini bukan karena penyelesaian perkawinan kami Tetapi karena dalam hati saya, saya ingin setidaknya menjadi sedikit bantuan keuangan untuk istri yang saya cintai Namun, beberapa hari kemudian, Go Hyesun mengatakan bahwa jumlah yang kami sepakati pertama kali tidak cukup Dan dia meminta apartemen tempat kami berdua tinggal Setelah itu, saya memberitahu agensi tersebut tentang perceraian kami Dan pada 8 Agustus, ada pertemuan dengan CEO kami Dan waktu untuk membujuk kami tentang menahan perceraian dan waktu untuk pengumuman Namun, pikiran saya tentang perceraian tidak berubah Pada malam 9 Agustus, dia datang sendiri ke kantor tempat saya tinggal sejak kami berpisah Dan dia berbohong kepada penjaga bahwa dia kehilangan kunci dan masuk dengan kunci cadangan Dia mulai merekam dan memeriksa telepon saya Memberitahu saya, ini bukan pelanggaran, saya masuk karena saya istrimu Pada saat itu, saya sedang tidur Dan tindakannya begitu tiba-tiba dan menakutkan bagi saya Ketika dia melihat-lihat pesan telepon saya Dia melihat sebagian dari jawaban saya untuk hal lain yang saya dan CEO bicarakan Saya bilang saya tidak pernah meminta rumah Saya tidak punya hak untuk alasan atau memintanya Saya tidak mengutuk Malam itu membuat saya berpikir bahwa kita tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan Dan saling menyakiti dengan cara ini Dan itu membuat saya lebih tegas tentang perceraian Beberapa hari kemudian, dia menghubungi saya untuk memberitahu saya bahwa dia ingin bercerai Dia menyewa seorang pengacara Kami menyetujui pernyataan untuk pers Dan saya menyewa seorang pengacara karena tanggal pengadilan kami ditetapkan untuk tanggal 28 Sebagai tambahan, saya harus mendapatkan pinjaman dan menjual rumah karena apa yang dia minta Dan saya tidak punya pilihan selain memberitahu agen saya Saya tidak melakukan ini sehingga agensi dapat bercampur tangan dalam kehidupan pribadi saya Tetapi sebagai aktor dalam kontrak dengan label Saya ingin berbagi apa yang bisa terjadi dengan situasi di masa depan Setelah menikah, saya menjalani terapi selama 1 tahun dan 4 bulan Dan saya sudah mengonsumsi obat anti depresi Saya melakukan yang terbaik sebagai suami dalam kehidupan pernikahan kami Dan saya tidak pernah melakukan sesuatu yang memalukan Saya melihat bahwa dia berkata dia ingin melindungi keluarga kami Fakta bahwa dia menyebabkan masalah bagi orang-orang di sekitar kita Bahkan setelah kita mencapai kesepakatan setelah diskusi panjang Dan melihatnya hanya mengatakan kebenaran yang menguntungkannya Telah membuatku berpikir lebih lama Bahwa aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan pernikahan ini Bagi perusahaan yang terkena dampak negatif karena masalah pribadi saya Producer My Little Old Boy Yang terkena dampak negatif pada hari siaran Kepada staff drama saya Saya merasa sangat minta maaf Saya juga meminta maaf kepada istri saya yang pasti akan terluka oleh apa yang terjadi Namun, saya merasa sulit untuk dipahami Saya dengan tulus meminta maaf atas apa yang terjadi Karena itu hanya kekurangan saya Dan karena saya tidak bisa mengurus kehidupan pribadi saya Saya minta maaf Dilansir dari All Kpop baru-baru ini An Jae Hyun dilaporkan menghabiskan hari ulang tahun bersama tiga wanita lain Alih-alih istrinya Go Hye Soon Seorang netizen yang tidak dikenal telah memposting foto di sebuah restoran barbecue Dan menurut netizen itu adalah An Jae Hyun Yang merayakan ulang tahunnya dengan minuman dan tiga wanita lainnya Namun, istrinya Go Hye Soon tidak terlihat Meskipun foto-fotonya buram An Jae Hyun memposting foto dirinya dengan apa yang tampak sama Baju hijau di Instagram pada 30 Juni Sehari sebelum ulang tahunnya pada 1 Juli Di restoran yang berbeda Setidaknya, seorang wanita di foto tersebut dicurigai sebagai anggota staff Dari labelnya HBO Entertainment Karena dia disebut sebagai pemimpin tim Hyun Ji Dia bisa melihat di posting Instagram sebelumnya oleh An Jae Hyun yang lagi-lagi mengenakan baju hijau Pasangan An Jae Hyun dan Go Hye Soon dibungkus dalam salah satu skandal perceraian paling berantakan dalam sejarah hiburan Dan sepertinya konflik itu tidak akan meredah dalam waktu dekat Kedua pihak telah saling melembarkan tuduhan satu sama lain karena kesalahan dan pernyataan terbaru dari Go Hye Soon yang telah membuat pernyataan lain Setelah An Jae Hyun mengungkapkan pemikirannya tentang perceraiannya Halo, saya Go Hye Soon Saya memposting ini setelah melihat posting An Jae Hyun Dia berbicara tentang saya menerima uang sebagai penyelesaian perceraian Dan dia juga mengklaim bahwa uang itu adalah uang kita sumbangkan daripada melakukan pernikahan kita Namun, uang yang kami sumbangkan adalah semua uang saya Tidak hanya itu, interior rumah An Jae Hyun semuanya dibayar oleh saya Dan saya mengerjakan pekerjaan rumah 100% sendirian Alasan mengapa saya meminta uang adalah untuk menerima pekerjaan yang saya lakukan Itu bukan untuk penyelesaian perceraian Anjing kami pergi ke surga terlebih dahulu dan saya menderita depresi Saya bahkan memperkenalkan dokter saya kepada An Jae Hyun Setelah An Jae Hyun mulai membaik, ia mulai sering minum Ketika dia mabuk, dia akan memanggil banyak gadis Dan saya melihat ini dengan mata saya sendiri dan mendengarnya dengan telinga saya sendiri Saya mengatakan kepadanya bahwa orang mungkin salah paham sehingga dia tidak harus melakukan itu Tetapi itu hanya akan menyebabkan perkelahian Namun, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan Suamiku ingin makan sup, sup Korea Jadi aku menyiapkannya untuknya Tetapi dia bahkan tidak memakannya dan dia malah mengadakan pesta ulang tahun dengan teman-temannya Sambil melihat tindakan ini, saya menyadari bahwa hati suami saya telah meninggalkan saya Meski begitu, saya ingin berterima kasih kepada Ibu An Jae Hyun Karena melahirkannya sehingga saya membeli AC dan mesin cuci Dan kami bertarung pada hari itu juga Suami saya mengatakan bahwa dia menginginkan rumahnya sendiri Sehingga dia dapat berkonsentrasi pada akting Dan saya menghormati keputusannya sehingga saya juga memiliki hak untuk pergi ke rumahnya Sejak itu, dia tidak sering datang ke rumah kami Dan dia juga berbicara tentang perceraian Jadi, saya bertanya kepadanya Apa yang saya lakukan salah? Dan dia sering mengatakan bahwa Tidak seksi dan dia juga berkata Karena kamu tidak punya puting seksi Juga, di rumah Dia akan menyalakan siaran tentang suami yang tidak lagi mencintai istri mereka Saya sudah menjadi hantu di rumah saya Wanita yang sangat kamu cintai telah menjadi zombie sekarang Netizen terkejut dengan kekacauan dan kehancuran hubungan pasangan itu Dan reputasi An Jae Hyun yang dikenal sebagai murni dan penuh kasih telah sia-sia Netizen berkomentar Apakah ini bahkan nyata? An Jae Hyun berteman baik dengan Jung Joon Aku bisa merasakan keputus asaan Go Hye Sun Ketika dia menulis ini karena dia ingin didengar Sebagai seorang wanita, aku bersimpati dengan rasa sakitnya Tetap kuat Sedangkan, halaman Instagram An Jae Hyun diisi dengan komentar negatif Di tengah-tengah skandal perceraiannya An Jae Hyun digunakan untuk menjadi sosok yang dicintai dalam berbagai drama Dengan citra yang sehat dan polos Namun, citranya kini merosot ketika netizen turun ke Instagram Untuk meninggalkan komentar negatif Di tengah berita perceraiannya yang berantakan Komentar tersebut meliputi Sobat ini dulunya adalah seorang pengantar barang Dan dia melakukan ini pada ulzung legendaris Jae Hyun, kaum modal tingkat ketiga yang sedikit populer Dan tanpa talentai menjadi populer karena Go Hye Sun Muntahkan semua hal yang kamu dapatkan sebagai suami Go Hye Sun sebelum kamu pergi Aku tidak bisa berkata-kata Kamu bertingkah seolah-olah kamu adalah seorang kekasih romantis Tetapi kamu mengirim pesan teks seperti itu Segera setelah laporan sebelumnya Bahwa An Jae Hyun saat ini sedang bersiap Untuk mengungkapkan seluruh percakapan kakau talk Antara dia dan Go Hye Sun Aktris ini berbicara dengan komentar baru dan singkat melalui Instagramnya Dia menulis Aku bahkan tidak menggunakan kakau talk Stop dengan persiapan yang tidak berguna Kamu penghianat Banyak netizen sangat terkejut dan dihianati Mengingat perbedaan drastis dalam gambar yang diungkapkan skandal itu Dan persahabatan aktor dengan Jong Joon Young Juga kembali muncul Bagaimana menurut kalian? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!